Dua cermin datar terhubung oleh sebuah poros. Cermin M1 memiliki posisi tetap, sedangkan cermin M2 bebas berputar. Sehingga sudut di antara kedua cermin bisa berubah. Sebuah sinar datang pada cermin M1 dengan sudut 40 derajat terhadap normal. Pertanyaannya adalah, tentukan besar sudut antara dua cermin agar sinar ini dibantulkan sejajar terhadap cermin M1. Baiklah, tab pertama adalah melukis perkiraan jalannya sinar. Selanjutnya, berikan identifikasi. Misalkan di sana terdapat titik A, B, C, D, N1, N2, dan O. Sedangkan sudut antara dua cermin adalah beta. Tahap kedua adalah melakukan perhitungan. Sudut A, B, N1 merupakan sudut datang pada cermin 1, atau I1 sama dengan 40 derajat. Berdasarkan hukum pemantulan, sudut N1, PU adalah R1 sama dengan 40 derajat. N1 merupakan normal terhadap cermin M1. Artinya, sudut N1, PU adalah siku-siku. Sehingga, R1 plus sudut O, B, C sama dengan sudut N1, PU. 40 plus sudut O, B, C sama dengan 90. Sudut O, B, C sama dengan 50 derajat. Sekarang perhatikan, garis PU dan garis DC, keduanya sering sejajar satu sama lain. Sehingga, sudut BCD sama dengan sudut U, B, C sama dengan 50 derajat. Padahal, sudut BCD itu sendiri merupakan penjumlahan dari sinar datang dan sinar pantul pada cermin M2. Atau, sudut BCD sama dengan I2 plus R2 sama dengan 2I2, karena I2 sama dengan R2. I2 sama dengan 25 derajat. N2 merupakan normal terhadap cermin M2. Artinya, sudut N2, CU adalah siku-siku. Sehingga, I2 ditambah sudut BCU sama dengan sudut N2, CU. 25 plus sudut BCU sama dengan 90. Sudut BCU sama dengan 65 derajat. Nah, sudut beta dapat dihitung melalui penjumlahan sudut pada segitiga sembarang. Seperti yang kita tahu, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka, sudut OBC plus sudut BCU plus beta sama dengan 180. 50 plus 65 plus beta sama dengan 180. Beta sama dengan 65 derajat. Berikut adalah animasi dari soal ini. Yup, semoga mendapatkan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!